Pagi, good morning semuanya Nah kembali lagi dengan saya di Puspa Rebelli Youtube Channel Nah kali ini aku bangun pagi ini jam 9 pagi Aku udah siap-siap, udah siap ini Terus masih nunggu si Leon belum bangun Nah kita rencana mau pergi ke Pasar Tradisional Jerman Ini terletak di Bagnan Dan cuma buka 2 kali seminggu Nah di hari Kamis dan hari Sabtu kalau gak salah Nah sekarang hari Kamis ya Dan kita akan beli makanan, stok makanan kita habis disini Jadi kita akan beli stok makanan selama 2 minggu Nah sekedar warning ya Nanti kalau kamera ini kepencet atau mati mendadak Atau nanti editanku gak nyambung gitu Berarti aku ada yang ngelerai atau mereka gak suka di video Ini sekedar ngasih tau kalian ya Kalau orang Jerman itu kebanyakan mereka gak suka direkam atau berada di video Baik keluarga ataupun apalagi orang lain ya Karena kebanyakan teman-temanku mereka itu Ada yang mertuanya komplain Dimasukin video Youtube mereka Ada yang sepupu atau apalah yang komplain Tapi ya untungnya keluarganya si Dani sih Oke oke aja sih Kalau di Youtube ku karena mereka mau dukung gitu Nah dan juga warning yang kedua Kalau nanti ada yang ngerti bahasa Inggris ku Berarti untung bagiku Kalau mereka gak ngerti bahasa Inggris Berarti aku harus ngeluarin jurus bahasa Jermanku yang apa adanya ini Ya nanti untung-untung lah kalau mereka ngerti Kalau mereka gak ngerti sama bahasa Jermanku yang apa adanya Yang yang ini Berarti aku harus ngeluarin jurus terakhir ku Jurus Tunawicara atau jurus apa sih bahasa Indonesia Kalau bahasa Balinya itu jurus Bongol Atau bahasa tubuh deh gitu Oke Nah jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini Please klik subscribe Like dan share ke seluruh social media kalian Agar kalian gak ketinggalan video kita Terus tekan loncengnya ya Nah buat kalian yang ada rekomendasi Atau apalah request kalian Atau komen kalian Tentang video-video kita Di Youtube kita Please komen di bawah ini Oke Jangan nyerang ya Haruh dingin banget ini Kita masih nunggu bus Dan bus itu berangkatannya Di menit 15 dan 45 Dan harga bus itu Sekali berangkat 2 euro 60 sen Jadi kalau bolak-balik itu Udah 5 euro 20 Oke See you later Halo Ini halte tempat kita nunggu bus Nah sekarang kita udah nyampe di pasarnya Dan pasarnya tuh kayak gini Main blok-blokan gitu dia ya Ini belum seberapa Ini masih di blok sebelah Masih blok sini Tapi kita akan pergi ke blok sebelah Masuku Oke Jadi aku ngerekamnya dari Jauh aja Tuh disitu tuh Langsung ditertrain harga Nah ini yang bio Yang kubilang tadi Aku mau beli cool disini Banyak banget Disana ada buah-buah gitu Ya Alas Nah satu cool ini harganya 5 euro Karena per kilo itu Harganya 2,60 euro Seperti itu Nah Kita simpen barang belanjaannya Disana Nah Masih banyak lagi ya Jom Jadi kameranya aku turunin Biar gak ada yang Biar gak ada yang ngelabrak Eh kecong Nah ini yang gak bio ya Kita cek dulu Apa ada disini Oke aku mau beli pereng Ini Satu Ada sosial juga Nah satu itu Harganya 4 euro dulu Terus dikasih apel ini Sion Ini apel nih Dikasih courting Nah 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 nanti kita beli buah Dikasih courting apel Buat Sion Karena disini Kebanyakan Kalau kalian belanja gitu Kalau kalian bawa bayi gitu Dikasih makanan spesial gitu Pemberiannya Nah Nah Itu keju Dan ini Ada selai dan telur gitu Oke Kita lanjut Ini kalau tanpa bio tuh Lihat harganya 1,60 euro Jadi 3 kali lipat gitu ya Aku mau cari bungkus Ini kok gak ada bungkus ya Ah gitu Ada tuh Satu kilonya 5,80 euro Aku mau beli Ini aku gak tau ini apa Cuma harganya Ihat again So Halbe kilo Bukan bahasa Inggris Bahasa Jermanku Bener-bener kacau banget Ya Pakai bahasa tubuh juga Tuh Ini buncis Tengah kilo ini Harganya 2,90 euro Tuh Yuk kita cari lagi Apa sih Ada bunga yang harganya 5,90 cent Tuh ini juga buah Banyak banget Ini murid-murid Yang diajak jalan-jalan Sama guru-gurunya Sama guru-gurunya Murid-murid disini Gak ada seragamnya ya Tuh Ini ada bunga Tuh Habis banget bunganya Harga perbunganya itu Seput 7 euro Sampai 10 euro Di musim gugur kayak gini nih Kebanyakan mereka beli tanaman gitu Buat Buat di dalam rumahnya Ini mereka udah jual-jual Pohon Christmas gitu ya Buat hiasan gitu Ini Seharga 4 euro nih Yang paling kecil Mereka ngantri Buat beli roti tuh Beli apa ya disini Ini apa ini Aku mau beli ini ya Ini apa ini Aku gak tau ini apa Coba aja 50 cent yang tadi aku beli Nanti aku coba google Ini apa namanya Topi nambur Oke Nah ini buah Pairnya 2,80 Apelnya 2 euro ini Tuh Kiwi 1 euro per kilo Nah aku lihat bola Aku mau beli bola Buat si Leon dulu Ini Ini disini 3,50 per kilo ya Itu anggur 3,99 Yang 4 euroan gitu lah Per kilo Ini ada terong Turah jahe juga Nah sekarang Kita coba Aku mau Beli daging Si Leon lagi makan Apel dia Ini aku mau bikin Betu tuh Ini juga ada Sosis Olahan-olahan Ayam gitu ya Tuh Ada kerupuk Ada Nudel nih Mee nya Aku mau ini Harganya Ini paha ayam 2 Harganya 4,11 euro Dan ini dadanya 3,35 euro Hai Ini Mohter Taz Anstu Asam So So Masih di cek Ini Leon kita beli ayam Terus dikasih telur Buat kamu ini Ini Terima kasih Tante Nah dikasih telur lagi Setelah dikasih apel Wah berarti besok-besok Aku harus bawa kamu nih Ben Ya Leon ya Biar dikasih Korting lagi Tante 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 Nah ini adalah Butik second hand Artinya Obralan ya Aku sih gak gengsi ya Kalo beli obralan Daripada beli Di toko mahal-mahal ya kan Cuci aja harganya 14 euro sekenhannya ya terus maja ke-deket tuh nah jen-jen ini harganya 25 euro masih mahal juga ya karena jen biasanya aku beli itu 20 harga 29 euro gitu harga baru nah ini jiket nih keren banget jiketnya kan tuh harganya 16 euro ini kayaknya tuh mudah-mudahan sih tuh keren banget kan aku mau coba nya ada dress juga mau coba dulu tuh liat tuh keren banget kan kalau di second-second hand ini bagusnya itu kamu harus pintar-pintar milih ya aku angkut nih keren banget warnanya masuk banget ke warna-warna yang lain gini tuh nah ini dressnya nih tuh ini mereknya Marco gitu katanya sih brand ini brand terkenal nah jadi aku mau beli dua-duanya ini jaket sama dressnya tadi aku coba masih nungguin kasirnya tuh kayak gini obralan disini kayak gini kau ada tas udah satu-satu set gitu lah nah sekarang kita singgah dulu mau beli shampoo lipstick dan lain sebagainya tuh hiasan Christmasnya bagus banget nih udah di kemarin nih kayaknya nih baru dipasang vitamin rambut dan juga spray rambut nih jadi aku enggak tahu jenisnya ya mudah-mudahan ya bener ya ini harganya 4 euro satu yang spraynya dan lima euro yang vitamin udah ada track track dan nih nih aku mau beliin bola tadi itu bolanya di tuku sebelah itu tiga euro dan ini 1,99 euro ya hampir dua euro lah ya sudah iya sayang udah nggak sabar ya tuh banyak banget mainannya beragam jenis sampai ada yang kayak bor gitu tapi si Leon itu kita beliin cuma apa yang dia butuhin jadi dia enggak enggak boleh nagih-nagih gitu tuh tuh senang Leon sama bolanya senang wiii yey warna kesukaannya mama papa sama Leon nih ya biru tuh lihat mobil-mobilannya wih mahal banget 50 euro-an nih tuh kalau Leon minta ini besok-besok bisa-bisa gajiku sebulan habis ini gonna ya 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 selamat menikmati